Potensi jika masuk ke profesional karena banyak banget spot-spot para layang Dimana bisa berlatih Indonesia harusnya bisa menang kalau loba para layang dunia Apalagi spot-spot Indonesia itu benar-benar bagus ya Apalagi kalau kita sambil main para layang, sedang menikmati panorama, wah itu juara banget Plus-plus lah ya banyak banget bonusnya Dan kita balik ke informasi lainnya Pemirsa kasus SMS dari Hari Tanu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto yang dianggap bermuatan ancaman Mengundang reaksi dari sejumlah pakar hukum hingga pakar telekomunikasi dan informatika Para pakar hukum dan telekomunikasi dan informatika menilai Dibawanya kasus SMS ini karena hukum berlebihan Ahli hukum bidana Universitas Indonesia, Tuku Nasrullah menilai bahwa tidak ada yang salah pada isi SMS tersebut Karena tidak ada aspek legal yang mengarah kepada tindak pidana hukum Pakar telekomunikasi dan informatika STI Perbana Surabaya juga menilai SMS hari Tanu kepada Jaksa Yulianto tidak melanggar undang-undang ITE Pesan SMS HT soal keinginan aparat hukum yang bersih bersifat umum dan tidak ditujukan kepada individu namun kepada penegak hukum secara luas Mungkin secara emosional ketika orang menyerang, mengeluarkan statement itu kepada kita Dan kita menangkap kalimat itu kepada kita sendiri, diarahkan kepada kita Kita tersinggung Tetapi disitu tidak ada materi hukum Tidak ada persoalan hukum Faktor ketesinggungan saja, sakit hati boleh saja sakit hati Tapi tidak semua hal-hal yang menyebabkan kita sakit hati, kecewa, jengkel adalah persoalan hukum Jadi kalau misalnya kita lihat ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin bansa Lalu kemudian dia ingin bercita-cita untuk misalnya menegakkan hukum Membersihkan dari aparat-aparat yang nakal Itu sebenarnya kan suatu hal yang mulia ya Jadi suatu hal yang bagus begitu ya Jadi kalau dikatakan itu merupakan ancaman kekerasan yang memenuhi Pasadop 9 Saya tidak melihat bahwa itu ancaman kekerasan Terima kasih